Petugas Kepolisian Sektor Ibun Kabupaten Bandung memasang bantal keselamatan di sejumlah titik rawan kecelakaan. Bantal tersebut diharapkan bisa mengantisipasi kecelakaan yang mengakibatkan luka fatal pada korban. Petugas Kepolisian Sektor Ibun dibantu saat POPP dan Linmas Kecamatan Ibun memasang bantal keselamatan di sejumlah titik rawan kecelakaan. Satu persatu bantal keselamatan yang terbuat dari kain majun dan dibungkus karung dipasang di tingkungan yang menurun dan dianggap berbahaya jika terjadi kecelakaan. Tak hanya di turunan yang menikung, petugas juga memasang bantal keselamatan di pembatas jalan yang terbuat dari beton di Jembatan Kamu Jang Hil. Bantal keselamatan dipasang di sembilan titik yang dianggap rawan kecelakaan di kawasan Ibun. Menurut Kapolsek Ibun, Ibtu Asep Dedi, bantal keselamatan dipasang karena kawasan tersebut rawan kecelakaan terlebih saat arus mudik dan arus balik. Pihaknya juga berharap setelah bantal keselamatan dipasang, kecelakaan di titik-titik tersentu dapat diantisipasi serta tingkat kefatalan pada korban kecelakaan diminimalisasi. Meski sudah dipasang bantal pengaman, petugas kepolisian tetap mengimbau agar masyarakat, terutama pengudik yang melewati jalur alternatif Bandung-Garut, tetap berhati-hati dan memeriksa kendaraan terlebih dahulu sebelum melalui jalur Kamo Jang. Rezitya Prasaja, Bandung TV